Intro Ya Pemirsa kembali di Sarapan Saranan Harapan kita bahas lebih jauh mengenai pekan peduli orangutan tahun 2006 ini dan kita masih menunggu datangnya Mbak Enji ya Mbak Enjil mudah-mudahan sampai ya cepet-cepet disini ya saya masih dengan Bapak Gary Safiro disini ini adalah presiden dari orangutan Republik ya saya kembali lagi mengenai bahwa orang Indonesia sendiri ternyata masih ya kurang kepeduliannya karena dengan jumlah yang cuma tinggal 50 ribu di Kalimantan 7 ribu di Sumatera itu setiap tahun berkurang sekitar 10% padahal kalau Anda ingin tahu cuma ada di Kalimantan dan Sumatera loh yang namanya orangutan ini berarti kalau bicara mengenai pariwisata ini aset kita lagi dan kalau kemudian pun nah selesai juga aset kita yang tersebut ya kita kembali lagi bahwa hutan jadi masalah kemudian masyarakat pun yang merasa dicuri makanannya oleh si orang hutan kemudian akan mematikan hutan tapi ada lagi masalah yang waktu kita beri tadi kita sebut bicara mengenai bahwa ternyata masih banyak orang Indonesia yang senang gitu ya memelihara orang hutan untuk kepentingan sendiri sebetulnya apa yang jadi masalah tadi Anda mengatakan bahwa satu orang hutan yang dijual itu bisa delapan yang mati coba diceritakan Pak Gary ya benar-benar mungkin orang-orang disini kurang tahu perdagaan gelap orang hutan ada dampak yang paling susah untuk populasinya karena mungkin mereka lihat-lihat orang hutan di surkos atau di kebun dan tampil oh lucu sekali saya mah punya orang hutan apalagi pintar ya pintar juga saya tahu karena saya alih ilmu jiwa orang hutan saya mengejar bahasi isyarat kepada orang hutan ini dulu di hutan waktu kita kembalikan orang hutan yang dulu belihara dipelihara kita kembali ke hutan pada waktu saya di riset intelijensinya memang mereka pintar sekali karena mereka tinggal di rumah oh pintar main-main waktu kecil orang pikir lucu lama-lama orang hutan jadi besar jadi nakal karena mereka kuat enam sampai delapan kali lebih kuat daripada kita wah jadi masalah ya memang tangannya kuat sekali kita kalah dan juga setiap orang hutan yang masuk seperti pasar burung atau yang orang jual jadi dijual gelap ini dijual gelap kalau kita bisa cari dan dapat kita harus ingat enam sampai delapan ekor mati juga karena kalau ambil orang hutan yang anak harus bunuh induknya berarti satu sudah meninggal disana ya nah kalau dia jatuh yang ibu jatuh dari pohon ada kemungkinan bisa bunuh anak juga karena biasanya ini berduaan ya jadi bisa menimpa anaknya bisa dua-duanya langsung mati upamanya ada yang masih hidup ini masuk karung, peti untuk perjalanan keluar nah mereka tidak kasih makanan bagus, oksigen kurang di kotak, ada penyakit yang dia bisa dapat, ada korban banyak oke jadi mungkin untuk masyarakat biar anda tahu bahwa sebetulnya satu orang orang hutan yang anda miliki karena anda ingin karena lucunya tersebut barangkali ada enam sampai delapan orang hutan lain yang mati dalam awal ditangkap sampai perjalanan sampai ke tempat kita tersebut memang lucu tapi barangkali ini lebih jauhnya lagi anda kan dekat sekali dengan orang hutan ya bicara mengenai, katanya dengan anjing tuh anjing mengerti sekali dengan kita kalau orang hutan itu seperti apa, agresif tidak sebenarnya orang hutan itu? ya orang hutan bisa agresif kalau sudah besar dan mereka takut memang semua benar-benar tapi kuncinya kalau dia takut merasa terancam ya iya, tapi yang biasa mereka ramah sama kita mereka mau jauh dari kita seperti orang hutan liar tidak mau dekat sama manusia dan kalau kita ada hormat untuk binatang-binatang semua kita harus harapkan orang hutan tinggal di hutan dan kalau lebih bagus periwisata ekoturisma kalau kita mau lihat orang hutan lebih bagus pergi ke Sumatera atau Kalimantan ada program-program periwisata dan kita bisa ke situ ya dalam keadaan mereka di alam bebas ya tanpa harus mengganggu mereka bebas, memang ini harapan kita kita harap orang hutan bebas di hutan free to be wild tapi Pak Gary mereka ini jinak tidak? maksudnya kita bisa memberi makanan begitu saja atau bagaimana? mereka bisa jinak jinak waktu kecil dan juga kalau kita pelihara lama memang mereka hanya mungkin mereka harus tinggal di kandang dan kasihan kalau di kandang dan juga orang sudah bosan mau kasih kembali ke hutan tetapi lebih bagus jangan pelihara orang hutan kalau mau punya orang hutan beli boneka yang boneka yang lucu boneka lucu yang mirip sekali dengan orang hutan ini saya pernah lihat Angel dan Sonah pernah lihat jadi Anda tidak usah merah kalau memang merasa lucu sekali beli bonekanya saja begitu ya Pak Gary dan mungkin Pak Gary tahun ini akan diadakan yang namanya Pekan Teduli Orang Hutan yang kedua ya Pak oke yang ingin saya tahu apa yang ingin didapatkan dari Pekan Teduli Orang Hutan ini apa yang akan digelar di sana apa yang akan dilakukan sebetulnya kita tahun ini mau terus menerus sosialisasi mengenai konsep Pekan Teduli Orang Hutan memang kita harapkan setiap tahun untuk satu minggu kita bisa berkumpul semua orang yang mau tolong kita minta bantu dari media seperti TVRI sama koran sama yang lain-lain yang mau tolong sama pemerintah sekolah-sekolahan biar kita bisa gotong royong satu minggu biar kesedaran bisa tembul dan orang setiap tahun bisa lebih peduli karena lebih banyak informasi pasti mereka mau tolong sampai orang hutan selamat jangan sampai kemudian 10 tahun dari sekarang anak-anak kita cuma tahu bahwa pernah ada orang hutan tapi gak pernah lihat yang hidup barangkali ya oke tapi nanti di Pekan ini akan diadakan apa Pak Gery? tahun ini kita akan buat program-program di Sumatera tahun ini di Medan kita ada konferensi workshop sama summit bulan November memang Pekan Pedulia Ranggutan tanggal 12 sampai 18 oke nanti kita akan bahas lagi ya ada konferensi, ada workshop, ada summit katanya ya nanti kita akan ceritakan ini dari mana saja yang akan diundang ini pasti internasional barangkali ya semua diundang atau hanya nasional tahun ini kita akan mungkin berkumpul sama orang dari pemerintah disitu biar mereka lebih tahu peraturan yang ada mereka lebih rajin enforce yang hukum yang ada memang orang harus tahu juga tidak boleh punya orang hutan nah penegakan hukumnya masih seperti apa nah kita akan bahas lebih jauh satu persatu mengenai Pekan Pedulia Ranggutan ini ya supaya barangkali pemirsa di rumah kalaupun barangkali di Sumatera Utara boleh juga kemudian hadir di sana ya jangan kemana-mana kita akan kembali lagi masih di Sarapan Saran dan Harapan selamat menikmati